Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya hari ini kelas 3A Jurusan Teknik Kimia Industri di Politeknik Ati Makassar Dalam serta-serta video kali ini saya akan menjelaskan proses dan konsisten pada pro air Saya akan menjelaskan komponen-komponen alat Pertama ini adalah board supply ini adalah interbar ini adalah VLC dan ini adalah otaknya sedangkan ini adalah model suite 1 dan ini adalah model suite 2 ini adalah komponen-komponen alat proses disini ada kontak kontak, kontak dan ini adalah sensor yang akan membaca level air atau kuang air mana untuk buka disini untuk menjalankan alat tersebut dihubungkan kabel dengan sumber alus listrik pertama untuk menjalankan alat ini nyalakan general suite akan menyala seperti ini setelah itu putar emergency stop lalu putar kunci start ya sudah menyala lalu tekan tombol di power switch setelah itu hubungkan kabel dari power supply ke interval lalu on cut akan seperti ini yaitu menghubungkan antara mayor pamontor dengan interval menggunakan kabel jumper pada saat pemasang kabel sebaiknya dimulai dimasukkan pada daerah yang tidak memiliki arus listrik ke daerah yang memiliki arus listrik selanjutnya warna hijau selanjutnya selanjutnya merah ke warna hijau ke warna hijau hubungkan power on put 24V ke DC power yang ada di PLC 24V juga dan untuk 24V ke middle tank atau apapun yang akan kita gunakan misalnya middle tank dari middle tank kita menghubungkan ke ML1 plus setelah itu dari power output OV ke DC power yang berarti PLC sesuai dengan jenisnya dari power output juga kita hubungkan ke PLC M1 minus kita on kan yang ada di inverter dan juga yang ada di VFC dan kita tunggu lampu ini sampai berwarna hijau jika sudah berwarna hijau maka proses sudah bisa dilakukan adalah alat untuk menentukan laju alur air pada tank misalnya kita ingin menentukan frekuensinya yaitu 20 pertama-tama kita tekan tombol warna hijau setelah itu kita set hingga mencapai frekuensi 20 oke sekarang sudah frekuensi 20 saat membuka katuf F24 kita akan menentukannya mengukur laju alurnya sampai 6 cm dengan menggunakan stoppan seperti ini saat langkah air sudah mencapai 6 cm atau ketinggian yang kita tentukan maka katuf dan stoppan dihentikan secara bersamaan setelah itu kita akan mengetahui pada stoppan jumlah atau waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 6 cm adalah komputer yang dapat mengontrol proses yang terjadi pada alat tersebut tetapi komputer dan alat tersebut hasilnya tidak sinkron karena pada alat tersebut mungkin harus dikalibrasi lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih